Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi bareng Aviv disini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik-baik aja nih cuy, dimanapun kalian berada nih guys. Oke cuy, nah di vlog kali ini gue ada Bluetooth intercom dari Kardo, Peg Talk Bowl, sound by JBL ya cuy. Ini baru pertama kali gue pake intercom nih guys. Karena kenapa? Soalnya banyak temen-temen, banyak rider yang kebanyakan tuh pake intercom ini guys. Jadi biar enak temen-temen pake ini, jadi gue ikut pake ini juga. Oke, langsung aja gue akan unboxing dan pemasangannya di Helen Kasayangan cuy. Nah sekarang saatnya gue akan unboxing intercom dari Kardo nih guys. Peg Talk Bowl Duo ini cuy, duo. Jadi isinya ada dua, cuma gue kali ini gue belinya yang satu aja. Jadi gak dua guys. Nah oke sebelum gue akan unboxing, kita lihat dulu. Disini ada tulisan Kardo, Peg Talk Bowl Duo, DMC. Nah ini dia belakangnya DMC, Dynamic Mass Communication, Natural Voice Operation, terus waterproof juga guys disini, IP67. Terus setelah itu range-nya 1,6 km, universal creativity, simple to use, dan 13 jam talk time nih cuy. Nah ini karena gue pertama kali pake intercom ini cuy. Jadi gue excited banget. Nah langsung aja dia unboxing cuy. Nah bagi kalian yang mau beli duo, itu sekitar harga 7.200.000 guys. Tapi karena gue belinya yang single, jadi harganya 3.600.000. Nah oke, jadi cuma dapetnya satu. Oke masih plastik kan cuy. Mantap pisan. Nah sekarang unboxing dulu isinya dalamnya tuh kayak gimana. Oke dalamnya dapet buku manual. Dari berbagai bahasa, bahasa Indonesia, gak tau ini bahasa apa, bahasa Inggris, terus ini apa ya, Jepang ya. Terus, nah gitu guys, Spectro Book Installation Guide. Oke, dan setelah itu ada stiker. Nah disini ada, setelah itu ada 2 kotak. Karena gue belinya 1, jadi gue dapetnya 1 kotak aja. Dibuka aja, isinya dalam kotaknya tuh apa aja nih cuy. Ini unitnya, Cardo Pecton Bull. Nah ini tipis banget nih guys. Sebelumnya gue pake Sena tuh, Sena 30K lumayan tebal. Dan ini slim banget. Oke langsung aja gue akan buka. Nah disini ada charger. Chargernya mikro. Seperti Android, ya kan. Jadi kalau hilang bisa beli lagi. Banyak banget luar sana. Nah disini ada speakernya. Oke, speakernya. Ada tulisan GBL-nya disini. GBL guys, pasti suaranya keren lah semua banget. Ngembasnya dapet lah. Oke, langsung apa aja selanjutnya disini. Nah disini ada clamp kit buat tempel 3M langsung di helm. Kalau nggak mau dijepit. Juga ada mic-nya. Wire mic. Cocok buat helm full face. Terus lanjut lagi. Disini ada velcro. Terus ada alcohol prep pad. Nah disini velcro-nya juga. Oke. Sudah. Nah lanjutnya lagi. Disini ada clamp kit-nya. Ini. Nah nanti disini buat mic sama buat speakernya. Kayaknya simple banget nih guys. Nah disini terakhir ada mic. Boom. Cocok buat helm half-face. Oke. Nah itu aja. Yuk langsung aja. Gue akan pasang di helm. Sain gue, Joy. Oke guys. Ini dia perbandingannya antara Cardo Pactalk Bolt dan Sena 30K nih cuy. Dulu sebelumnya gue pernah pake Sena 30K. Dan sekarang gue migrasi pake Pactalk Bolt. Jadi perbandingannya tuh kayak gini cuy. Sena 30K tuh dia agak gede. Dan Pactalk Bolt tuh agak slim ya. Nah dari sami sini lah. Keliatan ini kayak gini. Ini slim banget. Nah di bawahnya tuh kayak gini juga. Belakangnya tuh kayak gini. Nah jadi balik ke kalian juga. Kalau temen-temen kalian banyak pake Sena. Pake Sena lah. Kalau temen-temen kalian banyak pake Pactalk. Pake Pactalk lah. Jadi ya tergantung kalian. Oke. Nah perbandingan lagi. Kalau Sena itu. Kalau ditaruh di helm. Dipasang di helm. Terus clamp kitnya tuh lumayan tebel gitu guys. Jadi agak gimana ya. Jadi posisi helmnya tuh agak berbeda. Enggak standard. Nah ini kayak nongol kayak gini tuh. Nah. Inilah. Jadi agak naik gitu loh. Kalau senenya helmnya ditaruh. Nah kalau Pactalk. Itu dia slim banget. Tipis. Ini belum kepasang. Nanti kepasang. Nah kayak gini aja cuy. Jadi kan sedih banget. Tidak mengganggu bentuk dari helm. Nah sekarang guys. Sebelum kita pasang di helm. Di AGV Corsa Air gue. Sekarang ini. Perlatannya disini. Unitnya. Speakernya. Velcro-nya. Mic-nya. Dan alcohol. Pert-pet. Pemasangannya sih mudah banget. Seperti pada helm-helm yang lain. Pemasangannya. Dan intro-introcom lain juga. Nah ini guys. So ini ya clamp kit-nya. Sekarang gue akan pasang disini cuy. Masukin ke dalam sini nih. Seperti ini. Jadi tinggal jepitin aja. Nih kalian kelihatan gak sih? Nah ini tuh. Tinggal masukin aja guys. Disini tuh. Masuk dikit. Masuk dikit. Perlahan-perlahan. Tapi pasti. Dan. Oke. Sumpah. Simple banget pasangnya. Kayak gini aja udah. Keren. Kabel yang pendek sebelah sini. Panjang tuh sebelah sini. Oke. Tinggal tempelin aja ini. Disini. Oke. Tempel kayak gini aja. Ini. Tempel sini. Untuk AGV Corsa R ini. Ini belum ada lubangnya sih guys. Belum ada lubang speaker intercom. Jadi masih sih seperti ini. Tinggal tempel aja nih. Kalau kalian. Gak sayang sama helmnya. Bisa dibolongin. Nanti speakernya bisa nancep ke dalam. Oke. Ini guys. Mantap. Tinggal kita rapiin aja. Setelah itu. Micnya guys. Micnya tinggal. Kita tempelkan. Pembelkan sini aja. Terserah kalian. Motor dimana. Gue prefer disini. Oke. Dan sekarang. Ini. Carapin disini cuy. Selesai sudah. Tinggal. Ini aja. Oke. Beginilah guys. Sekarang kita. Kita rapiin. Kabel-kabelnya biar rapi. Mantap. przed arribin. Pembelias. Terserah. 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 Nah sekarang gue akan nyala ini guys Sebelum gue nyalain disini ada tombol media Dan di bawah sini ada tombol mobile Dan di atas sini ada tombol intercom nih cuy Dan ini ada antenanya Disini ada scroll buat volume Dan fungsi lainnya Dan di bawah sini itu ngecas nih cuy Nah sekarang buat nyalainnya gampang sekali Tekan tombol mobile dan tombol media bersamaan Tahan Oke sama biru, hijau kayak gini Ini tandanya udah nyala Dan sekarang untuk pairing ke handphone Gimana caranya Tekan tombol mobile Tahan selama 5 detik Sampai berwarna Oke berwarna merah biru Merah biru kayak gitu Langsung aja Buka handphone kalian Masuk ke bluetooth Dan tunggu Oke Back to keyboard Connect Oke terhubung Dan setelah itu Kita masuk ke aplikasi Cardo Oke udah connect guys Ini tampilannya Quick access Phone intercom Music dan FM radio Oke sekarang kita nyalain lagu Oke begini lagunya Dan bisa terima telepon Dan ini berguna banget buat kalian Buat riding Atau connect dengan teman kalian Atau kadang gue kalau sendiri Bisa buat dengan musik, radio dan terima telepon Oke Itu aja guys Sangat simpel kali Dan sangat worth it banget pokoknya Dan gimana cara matiinnya Gampang sekali Tinggal Tahan Mobile dan media Bersamaan Oke Thank you Nice Tahan